Itu materi yang hari ini akan kita bahas Assalamualaikum, lah sekarang hari beres-beres Dimanapun ada berada, banyak sekali pertanyaan yang masuk Tentang bagaimana cara mentreatment induan yang baru melahirkan Bagaimana caranya supaya bebas cacing, pedetnya bebas cacing Induk BCSnya terus naik atau stabil Serta induk ini lekas birahi lah sekarang hari Jadi banyak yang masuk ke kolom komentar maupun ke WA kami Bagaimana sih Pak Dokter sebenarnya cara mentreatment agar Sapi saya yang induan ini baru melahirkan Dia segera bebas cacing agar kondisinya tidak menurun Jadi siap pertanyaan ini kita angkat dari Pembahasan ini kita angkat dari pertanyaan Mbak Zahro Zahro Atau Mas Zahro Zahro bertanya Assalamualaikum Pak Dokter, Waalaikumsalam Pak Dokter, sapi pasca melahirkan 15 hari Saya berikan obat cacing Apakah perlu diulang untuk 15 hari ke depan Terima kasih atas jawabannya Nah banyak sekali Oke saya akan memberi contoh Mumpung disini ada sediaan dari Albenol Mas Karangharit Begini Mas Dan Mas Karangharit semua Kenapa sih kita itu perlu Atau wajib memberikan obat cacing pada sapi kita Karena cacingan itu merupakan sebuah kondisi yang Hampir semua sapi pasti cacingan Kenapa? Karena cacing ini bisa menular melalui Fesis, bisa menular melalui rumput, bisa menular melalui hijauan Jereami terutama air minum Bahkan bisa menular melalui Plasenta dari induk kepedet dan air susu dari induk kepedet Bayangkan Kalau seandainya kita tidak memberikan obat cacing Kasusnya sama seperti beberapa tahun ini Saya memantau Hewan kurban yang disembeli Ada yang badannya gede Tapi setelah dibuka Hatinya rusak Ada yang memang sepenuhnya sapinya super Tapi dia rusak Nggak bisa gemuk Setelah disembeli Kita cek hatinya Ternyata hatinya rusak juga Pas Karangharit Kenapa? Karena memang bisa tidak diobat cacing Obat cacingnya salah Obat cacingnya dosisnya kurang Obat cacingnya pengulangannya tidak tepat Jadi Kenapa sapi kita cacingan Yang pertama pasti tertular Dari rumput atau makanan Dari induk melalui placenta Dan dari air susu Serta menular juga melalui Fesisnya temennya Ini biang penularan cacing Itu yang pertama Yang kedua Kenapa sapi kita rusak Karena cacing Yang pertama memang tidak diobat cacing Yang kedua diobat cacing Tapi kandungannya tidak pas Artinya nggak efektif Yang ketiga diobat cacing Tapi dosisnya kurang Yang keempat dosisnya sudah tepat Kandungannya sudah tepat Tetapi tidak dilakukan pengulangan Sehingga satu siklus itu Satu siklus cacing itu berkembang lagi Dan ketika berkembang Dia akan beranak pinak lagi Itu yang pertama Yang kedua Kita kembali ke pertanyaan dari Zahra Zahra Yang pertama Apakah boleh sapi 15 hari Saya berikan obat cacing Boleh Jadi begitu Induk sapi melahirkan Anak harus mendapat kolostrum Kolostrum itu adalah Susu Yang pertama kali keluar dari induk Kenapa pedet harus mendapatkan kolostrum Karena kolostrum ini akan membangkitkan antibodi Memberikan antibodi pada si anak Atau si pedet ini Yang memang dia ini lemah Gampang sakit Gampang diare dan lain-lain Dengan adanya kolostrum induk Dia akan menjadi lebih kuat Bahkan hasil penelitian Jangan bisa buka di jurnal-jurnal Sapi pedet yang mendapatkan kolostrum induk yang cukup Dia memiliki potensi tumbuh lebih besar Tidak gampang sakit Dibandingkan dengan sapi-sapi Yang mengalami kekurangan Air susu induk Atau kolostrum induk Pas kena ngarit Itu penting sekali Oke Setelah anak ini lahir Susu asih masuk Biarkan usia 14-15 hari Usia pedet Nyusu induk full Lalu induk Untuk pertama kalinya Bisa diberikan obat cacing Nah Rata-rata induk itu Bobotnya kan 300-400 Ada yang sampai 500 kilo Sedangkan obat cacing yang Rata-rata beredar di pasaran Itu untuk 200-1 bolus Ini untuk 200-300 kilo Berarti kalau sapinya jenengan 400 kilo Jangan cuma dikasih 1 bolus Tapi berilah 1,5 atau 2 bolus Nah ngarit Efek samping dari sapi induk yang diberi obat cacing pada anak di usia 15 hari adalah Anak akan diare Biasanya Kadang cacing dari anak juga ikut keluar Oke 14-15 hari pertama induk diberikan obat cacing Siap Lalu Usia 1 bulan anak Induk diberikan obat cacing kedua Dengan dosis yang sama 1-2 bolus tergantung berat badan Dibarengi dengan pemberian obat cacing Untuk si pedet Pedet mendapatkan obat cacing pertama saat usia 4 minggu atau 1 bulan Induk sudah 2 kali Pedet baru 1 kali Untuk dosis pedet Jenengan bisa memberikan secuil saja Pedet kan paling bobotnya 50-70 kilo Misalkan ya 50-70 kilo Satu pedet ini kita Satu obat cacing kasih 1 per 4 Atau 1 per 4 dikurangi sedikit Kasihkan langsung Nah efek samping dari pedet usia 1 bulan yang dibeli obat cacing adalah Dia akan diare biasanya dan diikuti dengan keluarnya cacing Laskar Ngarit Oke Induk kan sudah 2 kali Nih Lalu pedet baru 1 kali Padahal Laskar Ngarit Target kita di usia paling tidak 70-90 hari Si Induk sudah harus kawin Berarti kan gak boleh lagi dikasih obat cacing Maka ya itu tadi Usia 15 hari Anak Induk di obat cacing Usia 30 hari anak Induk diberikan obat cacing kedua Sekarang Ngarit Tujuannya apa? Biar ketika dia bilahi di usia 70 hari Dia bisa di inseminasi buatan Karena Rata-rata Albendazol Oxfendazol Itu bisa Atau kontra indikasinya Jangan diberikan Atau gini Setelah dikasih obat cacing Bahasanya Baru boleh di inseminasi buatan Setelah 45 hari Paham? Jadi misalkan tanggal 1 Diberikan obat cacing Maka tanggal 15 bulan depannya Itu baru boleh diberikan obat cacing Jadi jangan memberikan Obat cacing kurang dari Usia kebuntingan 45 hari Yang kedua Jangan melakukan inseminasi buatan Atau perkawinan Kurang dari 45 hari setelah diberikan Obat cacing Seperti itu Aturannya Laskar Ngarit Jadi Itu tadi Pertanyaan dari Mas Siapa tadi ya? Mas Zahro Zahro Yang bertanya Bagaimana cara Memberikan obat cacing? 15 hari diberikan 30 hari diberikan 30 hari diberikan Pada indok 30 hari diberikan Pada anak-anak Diberikan seperempat saja Dicui lagi Tidak masalah Persiapan apa? Persiapan ketika Indok nanti Bunting Nah Pertanyaannya adalah Pak Dokter Apakah boleh Sapi kita pada saat Bunting diberikan Obat cacing? Kalau kita mengikuti Teori yang ada Di leafletnya Obat obat cacing Itu di atas Usia 45 hari Kebuntingan Boleh diberikan Tetapi Kalau kita khawatir Ada efek teratogen Atau merugikan Atau cacat Atau keguguran Makanya dipersiapkan Di Satu bulan awal Pasca melahirkan Tadi itu Laskar Ngarit Jadi Mbak Zahro Zahro Atau Mas Zahro Zahro Dan Laskar Ngarit Semua Itu tadi adalah Pembahasan dari Pak Dokter Bagaimana sih Cara yang tepat Versinya Pak Dokter Untuk memberikan Obat cacing Pada Induk yang baru Melahirkan Dan Pedetnya Lalu kalau misalkan Kita tambahkan Setelah kita Memberikan obat cacing Dengan target Si Induk dan anak ini Bebas cacing Maka Tambahkan Porsi makan Tolok ukur penambahan Porsi makan adalah Bisa diberikan Antara 12 Sampai 15 Persen Dari berat badan Itu hijauan Misalkan Sapi kita 300 kg Porsi tidak Menyusui Adalah 30 kg Rumput Bisa menjadi 35 kg Rumput Dalam 1x24 jam Harus sudah Habis Siap Laskar Ngarit Semoga Pembahasan tentang Obat cacing Untuk hidup Menyusui Untuk hidup Melahirkan Itu bisa Menambah Pengetahuan Wawasan Dan Kita berbagi Pengalaman Kita tidak Mengklaim Yang kita Sampaikan Ini adalah Satu-satunya Sumber Kebenaran Karena Pengalaman Masing-masing Pertanak Sangat luas Pengalaman Masing-masing Dokter Dan tim Sangat beragam Maka Bila memang Ada manfaat Di video ini Silahkan diambil Bila tidak ada manfaat Tidak diambil Tidak masalah Lemah Teles Gusti alas Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan Bantu share video-video kami Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat